Di sepak bola, saya sempat menjadi sekretaris tim di Gulara Dewata. Udah gitu, sebelumnya saya sempat jadi manajer di Perseden, ya. Baru Perseden naik ke DP1, nah sempat saya jadi manajer. Pemirsa, saya kembali melanjutkan perbincangan dengan ide Pandita Empu Putra Yoga Paramadaksa dari Geriagung Batursari, Banyar Adat, Gambang Mengui. Kali ini saya juga ingin sedikit mengorek tentang perjalanan beliau hingga menjadi seorang sulingih. Om Swastiastu Alingsir. Om Swastiastu Alingsir. Punapi sehat? Sehat. Punapi kira-kira berada di olahraganya? Olahraga, ini paling muter-muter di Grier aja. Muter-muter di Grier biar dapat bergerak-bergerak. Itu aja. Terus, main bolanya? Main bolanya, pikirannya aja. Kadang-kadang tidak bisa terlepas, nonton TV. Terkait dengan ini, Alingsir. Sebelum melakukan dijadi atau mediksa menjadi. Ini kan ada proses. Proses sebelum kelahiran kembali atau melakukan metamorfosis, Sapunapidumun Pemargia. Bisa seperti sekarang? Ya. Seperti sekarang. Nah, ini kalau ide katakan ide tidak ngerti, tidak ada jawaban, ya ide seperti sekarang. Semua itu kan harus ada proses. Tapi dalam hal ini, yang pertama, ide bisa seperti sekarang ini, ya. Itu tidak ada apa namanya, eh jadi aja seperti ini. Ini artinya apa, bukan karena apa namanya, ide kesakitan, ya. Bukan karena permintaan umat, jadi bukan karena apa gitu, enggak, enggak lah. Jadi, yang jelas, dulu sebelum tahun 2006, berarti kan sebelum 2006, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, sebelumnya itu. Jadi, saya punya kegiatan, jadi artinya, hidup itu melakukan sebuah ini, ada kegiatan, jadi ide sempat berkecimpung di apa namanya, di perusahaan, ya. Nah, sempat berkecimpung di perusahaan, udah gitu, ikut dalam sebuah kegiatan organisasi, maupun organisasi sosial, maupun formal dan informal. Nah, itu, jadi selama saya melakukan kegiatan itu, khususnya di, apa namanya, di usaha, di usaha, jadi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, ya, jadi, pan, gitu, selalu pangkrut, ya. Lagi pangkrut, lagi pangkrut, gitu. Nah, di organisasi juga, di sepak bola juga, di sepak bola, saya sempat menjadi sekretaris tim di Gulara Dewata. Nah, udah gitu, sebelumnya, saya sempat jadi manajer di Perseden, ya, baru Perseden naik ke DP1, nah, sempat saya jadi manajer juga di sana. Nah, udah gitu, dari tahun 2001, 2000, saya juga sudah, ini terlibat di Persekabah, tahun 2001, saya menjadi manajer di Persekabah, sampai dengan tahun 2003. Nah, 2000, nah, udah gitu, terus, karena melihat kehidupan, akhirnya, satu, sudah umur, sudah umur, sudah umur, sudah gitu, terus, umur pada saat itu, umur tahun 45, 46 tahun, 46 tahun. Jadi, usaha, udah ini, ya, udah gitu, sekarang, anak-anak, akhirnya, saya berpikir, apa yang saya harus lakukan sekarang? Di sana, saya, menanyakan diri saya, saya tidak menanyakan siapa-siapa. Jadi, saya pernah menjadi seorang pengusaha, ya, besar-kecilnya, kan, relatif, tapi yang jelas saya punya, saya mengambil, apa namanya, mengambil keputusan di dalam usaha itu. Udah gitu, saya pernah di, di organisasi, organisasi sosial, salah satunya adalah sepak bola, dan lain sebagainya, di organisasi, di organisasi, partai, ya, sempat, ya, tahun 2004, di, di Golkar, di Golkar, sempat di sana. Ke Dewan nggak pernah? Eh? Ke anggota Dewan belum? Ya, gimana saya anggota Dewan? Kan di partai? Iya, orang saya tamat SD. Nah, kan tidak, tidak jamanan itu. Tapi itu kan, secara administrasi itu kan, harus ini, ya, minimal tamat ini. Oh, memang aturannya di anggota Dewan itu harus? Harus ada tamat SMA, kan gitu, ya, setelah tahun 2004 itu, sebelum itu, ya, kan, mungkin ya, karena saya sebelum itu udah ini, ini. Nah, ikutlah, untuk itu, karena di sana ada kota, ya, ada kota, kota harus ada sekian persen, itu adalah kota perempuan, kan, saya di, sempat di ini, saya katakan, jangan saya, eh, sampai orang mengatakan, pada saat, memang, coba kamu punya gini, kamu jadi gini, ya. Tidak usahlah, saya bilang, akhirnya istri saya lah sempat menjadi calon, tahun 2004, ya, ya, 2004, tapi, eh, tidak, tidak lolos, itu hanya ini. Karena pada saat saya di, di, apa namanya, di partai politik itu, tujuan saya bukan menjadi anggota Dewan. Tapi? Tujuan saya masuk dalam suatu partai politik pada saat itu, bagaimana saya punya gagasan, ya, saya punya gagasan, udah gitu, saya harus memiliki sebuah wadah, untuk menyampaikan guna-guna gitu, itu aja tujuannya, masuk partai politik. Nah, kalau boleh tahu, Nafi gagasannya. Ya, jadi, bagaimana keluhan kita di masyarakat, apa yang kita harus lakukan, jadi artinya apa, dalam partai, kita ini, kami masuk partai politik dulu itu, tujuan kami bukan untuk menjadi anggota Dewan. Tujuan kami, kemana kami membawa aspirasi dari masyarakat itu, kemana kami ini, ya, ya, harusnya kita masuk dalam sebuah sistem, yaitu partai politik. Gitu ya, jadi siapa tahu, biasanya kan dalam kehidupan ini, yang kita harus lakukan adalah potensi dan masalah, kan, gitu. Kadang-kadang kita melihat potensi darah ini seperti ini, masalahnya kenapa ada yang bisa jalan, ya, nah, ini yang kita ini bawa ke sistem, ke partai politik. Ada nggak perjuangan khusus, artinya, inspirasi masyarakat yang nak Ido perjuangkan waktu itu? Belum, secara khusus belum. Artinya masyarakat menginginkan apa, gitu? Oh, nggak, nggak ada, saya. Jadi, saya men-support ada, ya, men-support bagaimana terciptanya sebuah lapangan bola, karena itu kan obi, ya, lapangan bola. Nah, udah gitu, bagaimana kita memajukan orang dari sumber daya manusianya, membangun mentalnya, lewat olahraga. Nah, itu secara tidak langsung, itu ada yang membahas juga di sana. Jadi, orang bisa melihat saya di sana. Nah, kalau dilihat pasang surutnya, Al-Misir kan naik turun, dari usaha naik turun, kemudian di partai, artinya di organisasi juga naik turun. Apa ikmah yang bisa diambil sehingga memilih perjalanan sebagai pendeta? Oh, ikmah. Jadi, saya terima kasih dengan ada proses kehidupan seperti itu. Jadi, dengan saya ada proses kehidupan seperti itu, saya tahu bagaimana panasnya orang hidup, menjalani kehidupan ini. Nah, jadi, dengan adanya proses itu, saya terima kasih ada proses kehidupan saya seperti itu. Yang jelas sekarang kan begini. Apakah saya menyesal, enggak? Yang pertama, saya dilahirkan tahun 1960, di bulan September. Dan di jauh sekali lagi. Nama kotanya Atambuwa. Atambuwa? Ya, saya dilahirkan di antara perbatasan Timur sama ini. Kenapa bisa ke sana? Karena orang tua saya pada saat itu jadi polisi. Jadi, saya dilahirkan di Atambuwa. Nah, udah gitu. Umur tahun 1960. Umur lima tahun, ya, orang tua saya meninggal. Saya ditinggal oleh bapak. Ya. Jadi, saya ditinggal oleh bapak. Ibu saya mendahuli meninggalkan saya. Jadi, entah gimana. Dengan orang tua, mereka berdua. Ibu saya lebih dulu meninggalkan saya ke rumah kelahirannya dia. Ya, jadi di sini ini, saya tidak, artinya tidak ada siapa. Nah, dengan dari umur lima tahun itulah, saya hidupnya, lagi hidup di sana, lagi hidup di sini. Ya, jadi, boleh katakan, saya mencari makan dari kecil, dari diri sendiri. Gitu ya, dari diri sendiri. Jadi, sehingga, yang jelas, dari pendidikan formal saya, A-nya teman SD. Ya. A-nya teman SD. Tampak hal, saya punya sepupu itu 51. Dari ibu. Ya. Sepupu saya dari ibu, 51. Ya. 51. Satu pun tidak ada yang tidak tamat SMA. Ya. Satu pun. Tidak ada yang tidak tamat SMA. Semua yang urus saya sekolah, sekolah, sekolah. Kok saya tidak mau? Ya. Ya. Pertanyaannya. Kenapa tidak mau? Ya, saya tidak ngerti. Saya tidak mau. Ya. Sekarang ini, jangankan S2, S3. Bahkan kalau tidak salah, dari sepupu saya sudah dua guru besar. Ya. Guru besar. Jadi, dari 52 sepupu saya itu, dari ibu loh. Ya. Semua mau cepat, saya harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah. Nah. Saya tidak ada ini. Ya, gitu ya. Jadi, dengan itu saya tahu, saya ditinggal bapak, di, di ini, ibu saya pulang. Begitu bapak saya meninggal, saya tidak ada siapa, akhirnya saya didekatkan kepada ibu kandung. Saya tahu ibu kandung saya itu setelah umur lima tahun lebih, enam tahun. Nah, gitu ya. Itu yang gini. Nah, Pak, gini, nak Lingsir, perjalanan itu, setelah beberapa pasang surutnya perjalanan dari kecil, apa tidak ada semacam memang karma atau wangsit bahwa nak Lingsir harus menjadi seperti ini? Secara wangsit, saya tidak ada. Ya. Jadi, artinya saya tidak mendapat wangsit, saya tidak mendapatkan, apa itu namanya, bubisik. Saya tidak pernah ke tukang tenung. Ya. Saya tidak pernah sakit. Ya. Saya sakit bisik loh. Ya. Ya, tapi kayaknya mental saya sakit pada saat itu. Ya. Tidak ada itu. Tidak ada, tidak saya tidak dapatkan itu. Jadi, pada saat umur 45 tahun, 45 tahun, tahun 2005, di sana saya berpikir, yang pertama, saya pikir begini. Saya ada tempat suci. Ya, ada puro. Nah, kalau itu, puro itu, saya berpikir begini saja. Ya, kalau puro itu tempat suci, kalau saya masuk ke sana semuanya, saya akan suci ya, gitu ya. Ya. Akhirnya, oh tidak. Puro itu tempat yang disucikan. Ya. Nah, karena saya ini, satu area, dengan puro itu, di sanalah saya berpikir, oh, kalau ini adalah tempat yang kita sucikan, yang masuk ini harus suci, gitu ya. Nah, dari sanalah saya berpikir, bagaimana saya bisa membersihkan diri dengan cara saya, gitu ya. Akhirnya, boleh katakan, tahun 2004, ya, kakak saya meninggal, kakak sepupu. Dia yang saya suruh menjadi pemangku, apa namanya, kewajiban di, apa namanya, di tanah ini, di merajan, di puro, ngayah banjar, dan sebagainya. Tahun 2002, beliau meninggal, ya. Tahun 2002, beliau meninggal. Tahun 2004, kita harus memiliki pemangku. Nah, pada saat itu, kami melakukan, apa namanya, rapet, ya, rapet ini, rapet, apa namanya, rapet, saudara, ya, paruman, paruman, untuk kita memilih pemangku. Pada saat itu, hampir lebih besar, saudara, mengharapkan saya jadi pemangku. Ya, nah, di sini lagi, di, saya katakan, kalau memang, apa namanya, ngapain saya harus jadi pemangku, kalau bahasa balinya, saya ngadogaini lian, bang, saya, gitu ya. Jadi, karena saya suka manar-murnar-mandir, gitu. Nah, akhirnya, di, karena di, di puro ini, pemangku itu ditunjuk oleh orang yang di, di tanah ini. Ya, jadi karena saya dilahirkan di tanah ini, Jadi, saya perpanjangan tangan dari tanah ini. Nah, gitu ya. Jadi, saya tunjuklah, ini, ada tiga, jadi ya, ini, 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 ini. Dari dua, itu tidak ada yang mau. Ya, akhirnya, saya tunjuklah anak dari kakak saya. Kamu jadi pemangku. Tapi kamu harus gini, gini, gini. Nah, setelah itu, apa namanya, Dia masih truno pada satu, secara prinsip dia oke, dan kita lakukan inisiasi dan lain sebagainya, jadi itu. Nah, udah gitu, sudah dia jadi pemangku. Sudah jadi dia jadi pemangku. Nah, ada terus ini, apa tuh namanya, Ada satu prasasti di Puro ini, Ya, Karena pertimbangan keamanan, Pertimbangan keamanan, Nah, itu, Tidak ini, Tidak ditempatkan di Puro. Nah, ke depan, Karena saya berpikir, Ya, kalau sekarang saya masih hidup, Mungkin saya bisa menerangkan kepada anak-anak, Bagaimana kalau saya sudah mati, Apa yang akan dilakukan oleh anak-anak? Nah, akhirnya, saya cari, Apa masalahnya prasasti itu tidak ada di Puro? Karena, inilah masalah safety, keamanan. Apa itu gedung, tidak ada. Nah, pada saat tahun 2004, Saya bangunlah gedung di Puro, Gedung Pesimpenan. Pada saat itu, Saya bicara di depan, Di Puro itu tahun 2004, Itu bertara, Saya bilang gitu aja, Ya, Yang seken prasasti ini, Dua ini, bertara, Muali, Nama, Dengan catatan, Paksing, Adobuito, Biar ada ribut, Karena meminta itu kan, Sedikit begini ya, Kita canggung, Yang gini, Akhirnya, Itu terjadi, Lancar, Dan pada saat itu, Saya sempat ngomong, Yang ini, Mula, Dua ini, Dengan catatan, Tidak menjadi keributan, Gitu, Ya, Commitmen, Gitu, Artinya, Commitmen, Jagamen, Gitu, Masa, Dijaga, Bukan dalam arti, Jaga, Yang itu, Maksud itu, Saya akan bikinkan tempatnya, Gitu, Masa, Dua, Bikinkan itu, Tempat ada berangkat, Semua, Bikin, Dan itu, Jalan, Nah, Jalan, Nah, Itu dah, Akhirnya, Abis itu, Saya dapat ini, Saya perkerjaan, Gitu lagi, Gitu loh, Ya, Nah, Sudah gitu, Tahun 2005, Akhir, Nah, Disanalah, Saya merenung, Sama istri, Akhirnya, Saya datang ke Puro, Puro duduk, Di sana, Sama anak, Yang, Sekarang, Umur anak, Udah 20 tahun, Pada saat itu, Dia umur 5 tahunan, Saja, Dia ini, Akhirnya, Disanalah, Saya anak Pak Tilas, Pak Tilas, Sampai, Saya di Batu Karu, Di Puro, Batu Karu, Ya, Di Puro, Batu Karu, Ada pelinggih, Yang paling pojok, Barat, Paling pojok, Barat, Di sana, Saya diantar, Sama ipar saya, Ya, Kakak, Kakak dan pasar, Kakaknya istri, Dihantar ke sana, Udah gitu, Sampai di sana, Saya ini, Ide apa namanya, Ide sungkem, Buka, Ini, Buka apa namanya, Buka, The Star, Sungkem di pelinggih itu, Yang, Yang gini, Ada, Pelinggih Kubayan itu, Dungkem di sana ya, Akhirnya di sana, Saya nangis, Teriak-teriak, Jadi, Nak ngalih, Apa dan eh, Orang nyari, Nyari air mata, Saya itu sulit sekali, Orang saya pelinggih, Biasanya, Ya, Nah, Di sana lah, Saya mengatakan, Seperti ini, Ini itu, Betara, Kalau, Tiang harus ngumit, Tiang harus, Tiang, Di pemangku, Ini, Tiang ngiring, Ya, Itulah di awalnya, Nah, Sudah gitu, Terus, Terus, Saya tidak, Tidak, Pingin makan apa, Ya, Dalam arti, Makan itu adalah, Yang biasanya saya, Orangnya, Tiga A, Ya, Ya, Tiga A, Apu Ado Amah, Apu Ado Mecelep, Tiga A, Jadi, Pada saat saya ngomong begitu, Sebentarnya, Sudah tidak ada, Ini, Tidak pingin, Bukan tidak nafsu, Tidak pingin, Daging, Ikan, Telur, Tidak pingin, Plus tidak pingin itu, Gitu, Tiada hari tanpa rak, Ya, Tiada hari tanpa label, Tiada hari tanpa black label, Tiada hari tanpa kejalan, Kekumar, Kekuto, Dan lain sebagainya, Jalan, Ketika Plaza itu, Tiada hari tanpa itu, Kan itu, Kita harus sabar menghadapi hidup ini, Kita sadar, Ya, Hidup ini patah, Gitu, Loh. Dan lain sebagi tuah-k sayinhan'in, Tidak pingin, Kekutih ya, Terima kasih.